Halo guys, selamat datang di channel Scooter Warga Net, jangan lupa like, subscribe, nyalakan notifikasi, komen dan share supaya kalian mendapat tambahan wawasan dari channel ini, terima kasih. Usai kenaikan harga bahan bakar minyak BBM, di awal bulan ini, keluhan perihal dugaan penurunan kualitas bahan bakar minyak BBM, RON90 atau Pertalaid ramai di media sosial. Menurut warga net, Pertalaid saat ini dirasa lebih boros dibandingkan sebelumnya dengan pemakaian yang sama. Kecurigaan warga ini didukung dengan kondisi antrean di SPBU Pertamina yang meningkat tajam, dan ada pula yang memperbandingkan warna Pertalaid tidak hijau pekat seperti dulu. Bahkan, beberapa dari mereka rela pindah ke SPBU swasta untuk menghindari antrean panjang, meski dengan harga sedikit lebih mahal. Adanya keresahan terkait dengan kualitas BBM jenis Pertalaid ini ramai menjadi perbincangan di media. Tak sedikit warga net yang membahas soal perbedaan kualitas BBM jenis Pertalaid pada sebelum kenaikan dan setelah adanya kenaikan harga BBM. Pengguna mobil maupun motor mengeluhkan bensin yang dirasa cepat abis meskipun jarak tempuh tetap sama. Seorang pria membagikan sebuah video tentang pengalamannya memakai Pertalaid setelah harga naik. Video tersebut ia bagikan di akun TikTok miliknya Ed Inikan Reza dan telah ditonton lebih dari 3 juta pengguna. Banyak warga net berkomentar merasakan hal yang sama seperti dalam unggahan video tersebut. Harga Pertalaid naik malah jadi boros. Hah yang bener ameja? Nih mari kita cek. Oke ini udah banyak banget yang ngomongin di sosial media tapi sebenernya gue sempet gak percaya. Dan setelah kemarin gue ngisi Pertalaid 200 ribu dalam satu hari habis. Nih gak bisa nih gak bisa harus kita buktin. Yuk coba gue hitung. Kemarin banget hari Jumat 23 September gue ngisi Pertalaid 200 ribu posisinya dari segini. Dan sekarang 24 September hari Sabtu bensinnya udah kembali segitu. Berarti 200 ribu gue udah habis. Oke sekarang kita tinggal hitung kemana aja gue kemarin. Ruto pertama dari rumah gue ke rumah Neng. Cibubur Country ke Masjid Arrohman ya kurang lebih itu 27 kilo. Anggeplah 30. Lanjut trip kedua gue ada meeting di kota Bogor. Nih tempatnya dibikin kopi. Berapa tuh? 6,7 kilo. Anggeplah 8 kilo udah jauh-jauhin dikit. 30 tambah 8, 38 kilo. Setelah meeting gue mendadak harus pulang ke rumah karena harus bikin video Scarlet. So dari bikin kopi gue ke Cibubur Country lagi berapa tuh? 33 kilo. Oke genepin lagi 35. 35 tambah 38 berapa? 73. Beres dari rumah gue nganterin Neng pulang tapi muatannya jadi berempat sama Tony sama Emon. Tambah 30 kilo lagi. 103. Terus pulangnya tambah 30 kilo lagi jadi 133. Kesimpulannya trip kemarin 133 kilo tanpa macet. Dan gue menghabiskan 200 ribu bensin berarti 20 liter. So jarak tempuh 133 kilo dibagi konsumsi bahan bakar 20 liter. Hasilnya adalah? Oke kalkulator 133 dibagi 20. Masa iya 6,65 kilometer per liter? Please ya gue naik Civic Nova. Mobil dengan CC 1300. Yang biasanya gue pake ini tuh bensinnya 1 banding 10. Masa sekarang jadi 1 banding 6,65? Oke jadi gimana menurut kalian? Gue yang salah hitung atau kalian punya pengalaman yang sama? Coba sharing di kolom komentar. Dan sekarang gue mau ngisi bensin lagi di Shell. Sementara bye-bye dulu Pertamina. Biarin deh gue ngisi selfie power 200 ribu. Segitu doang. Ya siapa tau hemat.